Setelah keluar dari gua tersebut, sang putri meminta pertolongan kepada seorang wanita yang sedang berada di pinggir jurang yang ada di seberang. Nah, wanita tersebut mengatakan, tunggu sebentar dia akan memanggil anaknya untuk menjemput sang putri. Pada saat itu, sang putri menangis dan ketakutan. Dia takut kalau wanita yang ada di seberang jurang tidak akan kembali lagi. Tapi wanita itu meyakinkan kalau dia akan kembali lagi, tenang saja. Dan benar saja, pada saat itu dia membawa anak-anaknya. Rupanya salah satu anak dari wanita ini bisa berjalan di atas tali dan akhirnya menjemput sang putri. Tapi pada saat mereka kabur, manusia barbar ini mengetahui dan mengikuti mereka. Baru saja mau mengikuti mereka, sang manusia barbar ini sudah dipotong talinya dan akhirnya terjatuh di jurang. Tetapi beberapa saat kemudian, rupanya manusia barbar ini berhasil mengikuti mereka dan menghabisi semua orang yang menyelamatkan sang putri. Dan akhirnya sang putri ini berhasil ditangkap oleh manusia barbar itu lagi. Ketika ditangkap lagi, sepertinya sang putri ini sudah mulai lulu dan mulai sayang kepada manusia barbar tersebut. Dan akhirnya dia itu memperhatikan setiap luka dari manusia barbar itu dan mengeluknya dari belakang. Tapi rupanya, sang putri ini ingin menghabisi manusia barbar itu ketika di belakang, dia langsung menghabisi manusia barbar ini. Selesai menghabisi manusia barbar tersebut, sang putri kembali kepada sang raja dan membawa tangan dari manusia barbar itu. Dan pada saat itu, sang raja langsung menangis dan meminta ampun. Dan akhirnya, sang putri ini menjadi ratu dari kerajaan tersebut. Dan itulah akhirnya kisah ini. Oh iya, gue juga mau ingetin kepada kalian. Jangan lupa cek keranjang kuning sebelah sini. Ada popcorn caramel yang bisa nemenin kalian nonton konten-konten film kayak gini loh guys. Dan rasanya super crunchy.